Hai guys, balik lagi di channel aku sesuai sama judulnya, di video kali ini aku bakalan nge-review sunscreennya Madame G, jadi ini dia untuk sunscreennya ini tuh adalah varian terbaru dari sunscreennya Madame G, kalo yang dulu itu kan yang warna kuning nah ini tuh aku belinya di Shopee, harganya tuh kisaran Rp35.000 untuk isi 35ml kecil sih sebenernya isinya tuh cuma 35ml doang, jadi kalo misalkan dibilang murah, dia tuh gak murah-murah banget ya, karena ukurannya itu kecil untuk packagingnya, dia itu seperti ini berbentuk tube, dan pas awal dateng, dia itu gak pake box jadi cuman kayak gini doang, produk ini sudah terdata di badan pom, mereka menuliskan nomor B pomnya tuh di bagian belakang kemasannya, beserta dengan expired date, dan juga dia menuliskan untuk cara pemakaian sampai ingredients di bagian belakang packagingnya ini, nah kemudian untuk teksturnya dia itu creamy, tapi gak yang kental banget, jadi pas lama-lama di aplikasiin, dia itu berubah teksturnya tuh jadi agak watery gitu, sunscreennya ini dia tuh sudah ber SPF 50 PA++++ dan untuk teksturnya ini dia tuh gak ada tune upnya jadi pas diaplikasikan, dia tuh gak bikin berubah warna kayak jadi lebih putih gitu, untuk aromanya dia tuh wangi, tapi wanginya tuh lembut dan menurut aku dia tuh gak ganggu sama sekali, jadi buat kalian yang gak suka sama aroma-aroma fragrance di dalam skincare, tenang aja karena sunscreennya ini dia tuh pas udah dipake wanginya tuh ilang gitu cuman kalau dicium kayak gini dia tuh ke cium aromanya tuh gak yang terlalu nyengep gitu sih oke langsung aja sekarang aku mau aplikasikan untuk sunscreennya, karena kebetulan kulit wajah aku disini gak pakai bedak, jadi aku mau langsung pakai sunscreennya ini tuh jadi dia tuh kayak gini nah untuk teksturnya dia itu gak bikin lengket dan mudah sekali meresap, tuh dia tuh gak bikin lengket sama sekali di kulit aku yang normal tuh oily, dia itu cocok sih jadi tingkat kelembabannya itu pas gitu gak bikin kulit aku jadi over oily dan untuk finishnya dia itu matte finish bukan yang glowing yang bikin kayak lengket gitu ya dulu aku pernah nyobain sunscreen dari produk lain yang finishnya itu glowing dan ternyata di kulit aku yang normal tuh oily dia itu kurang cocok karena bikin kulit aku jadi kayak lengket dan juga lebih ke berminyak banget gitu dia juga pas diaplikasikan tuh mudah sekali di blendnya jadi gak ninggalin white cast juga karena dia gak ada tune upnya dan ini tuh lihat tuh kayak yang langsung meresap gitu gak butuh waktu lama dia tuh cepat banget meresapnya dan bikin kulit aku tuh jadi lebih kenyal gitu sih kemarin aku udah pakai sunscreen ini seharian dan setelah aku pakai sekitar 5 jaman dia itu gak bikin kulit aku gerah karena suka ada ya sunscreen yang kalau lama-lama tuh malah bikin kayak bikin kulit tuh jadi gerah kayak keringetan gitu tapi kalau ini tuh enggak dan dia juga cocok mau ditimpa lagi pakai bedak ataupun enggak kalau aku pribadi sih kalau cuma di rumah aja aku cukup pakai sunscreen ini tanpa pakai bedak lagi tapi kalau misalkan kita mau keluar kita pakai sunscreen ini terus kita pakai bedak itu juga gak masalah karena pas mengaplikasikan bedak juga dia itu gak susah gitu walaupun kita pakai sunscreennya ini jadi si bedak itu pas kita aplikasiin tuh enggak yang ngegumpal gitu ngerti gak sih SPF 50-nya dia juga cukup melindungi kulit aku dari peparan sinar matahari dan kalau menurut aku dia tuh cocok sih buat kita-kita yang sering keluar rumah beraktifitas di luar rumah karena sunscreennya ini dia itu sama sekali enggak bikin lengket di kulit jadi enggak yang berat gitu ringan banget oke teman-teman sekian dulu untuk review aku kali ini kalau kalian suka boleh kalian tekan tombol like dan juga komen di bawah dan bantu support channel youtube aku dengan cara tekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya see you next video thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh